Pemirsa Bank Indonesia mencatat terjadi peningkatan net kewajiban pada posisi investasi internasional atau PII Indonesia, di mana kenaikan ini disebabkan naiknya posisi kewajiban finansial luar negeri atau disingkat dengan KFLN. Berdasarkan laporan posisi investasi internasional Indonesia Triwulan 2 2019 yang dikeluarkan Bank Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia pada Triwulan 2 2019 mencatat net kewajiban sebesar 330,3 miliar dolar Amerika atau 31,0 persen terhadap PDB. Capaian ini lebih tinggi daripada net kewajiban pada akhir Triwulan 1 2019 yang sebesar 329,2 miliar dolar Amerika atau sebesar 31,3 persen terhadap PDB. Peningkatan ini juga disebabkan oleh peningkatan posisi KFLN dibandingkan dengan peningkatan posisi aset finansial luar negeri atau AFLN. Pada kuartal ini posisi KLFN Indonesia naik 0,4 persen kuartal-tuu kuartal atau sebesar 2,9 miliar dolar Amerika menjadi 691,2 miliar dolar Amerika. Hal ini disebabkan oleh besarnya aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portfolio. Ini juga didukung oleh prospek perekonomian domestik yang baik serta imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang dinilai tetap menarik. Selain itu faktor pelemahan dolar Amerika serikat terhadap rupiah yang menyebabkan adanya peningkatan nilai instrumen investasi berdenominasi rupiah. Melihat capaian ini Bank Indonesia melihat perkembangan posisi investasi internasional Indonesia pada kuartal ketiga masih sehat. Namun Bank Indonesia akan tetap terus mewaspadai resiko kewajiban neto posisi investasi internasional terhadap perekonomian Indonesia. Posisi investasi internasional diperkirakan akan terus membaik sejalan dengan stabilitas ekonomi yang terjaga. Dari berbagai sumber untuk ITX. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang bersama Rekan Bapak Fitra Faisal merupakan ekonomi universitas Indonesia. Dan kita masih membahas waspadai euforia implok asing di portfolio Pak Fitra. Kita lanjutkan kembali. Dari informasi yang harus kita sampaikan, peningkatan dan kewajiban pada posisi investasi internasional. Ini memberikan pengaruh tidak sih Pak sebenarnya pandangan asing terhadap Indonesia? Iya dan tidak ya. Sebenarnya kalau kita bicara potensi kewajiban yang kemudian meningkat gitu kan. Jadi kalau kita lihat itu masuk di capital account tetapi itu tercatat negatif di current account karena kita harus bayar dividend. Potensi bayar dividend cukup besar. Dan ini pasti akan cukup merintangi current account deficit ke depan gitu ya. Ya di jangka pendek mungkin ya mereka masih melihat ya Indonesia apa sebagai kalau kita lihat di portfolio investment terutama sebagai salah satu negara tujuan yang untuk mencapai short term gain tadi. Tetapi di jangka panjang sekali lagi mereka masih wait and see. Mereka sebenarnya potensi kita masih cukup besar gitu ya. Karena dibandingkan dengan negara-negara yang berada di ASEAN gitu ya kita paling besar terus kemudian periode bonus demografi kita juga masih cukup signifikan. Dan dengan demikian sebenarnya Indonesia sampai tahun 2030 ya minimal itu masih sangat potensial jadi negara tujuan investasi. Ya hanya saja ekspektasi-ekspektasi itu kan harus dipenuhi juga dari sisi kesungguhan pemerintahnya ya bagaimana kemudian bisa menjanjikan keuntungan jangka panjang tadi. Tapi more or less kalau kita lihat kecenderungan para investor dan pandangan para investor terapi Indonesia ya seharusnya masih cukup positif. Bagaimana kemudian PR-nya adalah riak-riak di jangka pendek ini bisa ditangani dengan baik dan kemudian PR-PR-nya dikerjakan. Dan beberapa PR yang menurut saya perlu diprioritaskan adalah sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi dua hal yaitu infrastruktur dan juga SDM. Nah ini kita harus prioritas di sini karena inilah dua hal ini yang pada akhirnya bisa menarik investasi di jangka panjang terutama FDM. Ya yang menarik juga adalah dalam beberapa waktu terakhir pemerintah juga gencar kebangunan infrastruktur. Memang terlihat terutama di Indonesia bagian timur dan beberapa titik di daerah lainnya. Kemudian peningkatan sumber daya manusia dalam APBN untuk kalokasi juga dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan begitu. Nah pertanyaannya adalah seberapa manjur ini program yang sudah dijalankan kemudian dampaknya kepada perekonomian? Belum cukup kelihatan ya karena memang kalau kita bicara investasi terutama investasi di SDM itu butuh waktu kan. Ini jangka waktunya menengah dan panjang gitu tidak akan bisa kelihatan di jangka pendek. Tapi sedikit kritik saya mengenai APBN 2020 adalah kalau itu ditujukan untuk terjadi peningkatan yang signifikan terhadap investasi di SDM itu belum sangat kelihatan. Dari sisi bantuan operasional sekolah itu juga bahkan turun ya dibanding sebelumnya coverage-nya dari sisi beasiswa LPDP itu juga kemudian turun gitu kan. Artinya ya ada peningkatan di beberapa mata anggaran yang terkait dengan pendidikan. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu ya. Ya mungkin karena ini beberapa sudah di earmark misalnya di infrastruktur atau di tempat-tempat yang lain. Tapi tentunya ya kita akan sangat menantikan bagaimana pemerintah ya setidaknya 5 tahun ke depan bisa secara konsisten gitu ya melakukan investasi di sini. Tapi yang jelas ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ya pemerintah uangnya berapa sih begitu kan kalau kita melihat dari state budget atau APBN itu kan cukup terbatas gitu. Meskipun ya kelihatan yang besar tapi itu cukup terbatas ya dibandingkan dengan keseluruhan populasi di Indonesia. Oleh karena ya butuh kolaborasi ini bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas kampusnya bagaimana kemudian bisa berkolaborasi. Bagaimana kemudian industri-nya bagaimana kemudian mereka bisa membagi sedikit revenue-nya atau berkolaborasi dengan pemerintah untuk kemudian memajukan pendidikan nasional dan juga komunitas. Karena sekali lagi pemerintah dananya terbatas gitu. Kita tidak bisa bekerja sendirian ya untuk menuntaskan masalah SDM ini. Nah ini kita bisa lihat beberapa tipe di negara maju seperti Jepang, juga di Amerika Serikat, bahkan di mayoritas negara-negara Eropa. Bagaimana mereka ya mengedepankan prinsip kolaborasi ini. Bagaimana kemudian universitas ada link and match. Bagaimana konsep link and match ini sudah cukup lama kita dengar ya dari zaman Menteri Pak Wardiman ya. Tapi sebenarnya belum kelihatan hal yang konkret gitu ya. Nah ini ya harus kemudian kita prioritaskan gitu ya. Baik. Kita balik lagi ke portfolio tadi. Pak Fitrah, Anda katakan tadi tidak happy karena sewaktu akan bisa keluar begitu. Dan kita harus siap dalam kondisi seperti itu. Tapi paling tidak, ini dengan masuknya investasi asing kepada portfolio, walaupun hanya dalam jangka pendek saja Anda katakan, apa manfaatnya sebenarnya? Ya lebih baik iya daripada tidak begitu kan. Meskipun pendek, tetapi ya sebenarnya ini akan bisa menciptakan snowballing efek. Akan memberikan signaling efek apabila kemudian mereka ini bisa bertahan lebih lama gitu ya. Jadi thresholdnya di 2 bulan. Kalau misalnya mereka bisa lebih dari 2 bulan, kemudian itu bisa menge-track investors yang lain untuk masuk ke sini. Jadi ini akan memberikan efek signaling kepada investor yang lain. Kan mereka panik nih, ini motor di mana duit saya? Kalau misalnya mereka melihat bahwa oke di sini kecenderungannya cukup konsisten, mereka stay lebih lama di sini, misalnya di Indonesia gitu kan, ya maka yang lain akan follow. Ini kan seperti herd behavior. Mereka seperti gerombolan ternak gitu ya. Yang satu kemana yang lain ngikut gitu ya. Nah kita tinggal pegang kepalanya saja. Kepalanya sekarang yang mana gitu. Nah itu yang harus kita yakinkan untuk bertahan di sini. Baik, mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lebih cenderung stabil. Terutama di September juga mengalami penguatan. Apakah aliran dan asing yang masuk kepada portfolio ini juga memberi topangan kepada rupiah? Kita akan cedah, nanti kita akan lanjutkan. Dan pembesar bersama kami, Markyarifi, akan segera kembali sesaat lagi.